Menko Polhukam, yang juga Ketua Komponas, Mahfud MD, memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR terkait pernyataan kasus Verdi Sambo. Namun, Mahfud juga mengkritisi prosedur pemanggilan dirinya oleh MKD. Menko Polhukam, Mahfud MD, kembali mendatangi gedung wakil rakyat dalam pekan ini, guna memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Kali ini, Mahfud MD dipanggil MKD DPR terkait penyebutan ada anggota DPR yang dihubungi Irjen Verdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Namun, Mahfud mengkritisi pemanggilan dirinya karena ia merasa tidak ada penyebutan nama anggota DPR dalam kasus Sambo di sebuah wawancara podcast. Menurut Mahfud, dalam pemanggilan kali ini, ia bisa saja menolak karena tidak ada terlapor dari anggota DPR. Tidak ada penyebutan nama anggota DPR. Tidak ada penyebutan nama anggota DPR yang dihubungi Irjen Verdi Sambo. Tidak ada penyebutan nama anggota DPR yang dihubungi Irjen Verdi Sambo. Usai pertemuan, MKD DPR menyatakan polemik pernyataan Mahfud MD yang menyeret anggota DPR dalam kasus Verdi Sambo selesai. DPR pun menutup polemik di tengah masih berjalannya kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang didalangi Irjen Verdi Sambo. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR juga memanggil Indonesia Police Watch atau IPW terkait dugaan aliran dana ke DPR dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua. MKD menyimpulkan tidak ada aliran dana ke anggota DPR. Kamis siang, Indonesia Police Watch atau IPW memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI. MKD meminta klarifikasi terkait informasi adanya anggota DPR yang menerima aliran dana dari Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. IPW menyatakan informasi aliran dana hanyalah kesalahan bicara dan sudah diklarifikasi. IPW hanya menyebut ada tiga anggota DPR yang menghubungi IPW terkait dengan kasus Sambo. Dua orang berusaha mempengaruhi, sementara satu lainnya tidak. Tadi intinya sudah ketua IPW, IPW telah memberikan klarifikasi bahwa apa yang disampaikan itu tidak ada intensi untuk mendiskreditkan. Yang kedua, kami memang tidak ada fakta terkait dengan aliran dana. Itu hanya sebagai satu bentuk pernyataan yang dilontarkan, kemudian telah kami klarifikasi. Pokoknya ada dua orang yang mempengaruhi saya, yang satu anggota DPR ya, itu menurut saya yang mempengaruhi yang satu itu dari kepolisian ya. Yang satu tidak, yang satu anggota DPR hanya menanya latar belakang saja. MKD membenarkan adanya tiga orang anggota komisi tiga yang mencoba mempengaruhi pandangan IPW terkait kasus Joshua. Namun MKD menyimpulkan tidak ada komunikasi dari anggota Dewan yang mengarah ke tindak pidana. Akhirnya dia sampai salah dalam berbicara, yang intinya adalah tidak ada. Tidak ada aliran dana dan sebagainya. Tiga nama yang disebutkan oleh beliau, tapi saya tidak perlu sebutkan oleh Sampai. Oisi tiga semua, tetapi dalam dialognya hal yang tidak menyangkut keuangan maupun pidanaan. Tidak ada, saya tidak mau ucapkan apa semua yang jelas dialognya-dialog rileks saja. Berusaha mempengaruhi, tapi pada saatnya tidak terjadi, tidak saling memaafkan. MKD pun mengaku tidak akan melakukan proses seti kepada pihak yang diduga mempengaruhi pandangan IPW dalam kasus Sambu. Dugaan aliran dana ini pun dinyatakan selesai oleh MKD. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Seto Mulyadi, sudah mengantung izin Ferdi Sambu untuk melindungi anak-anaknya. Informasinya saat lagi berada. Terima kasih telah menonton!